Untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2019 yang tinggal beberapa bulan, KPU Tolong Agung mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada stakeholder setempat. Dalam sosialisasi ini, dalam pemilu mendatang, KPU menargetkan tingkat partisipasi warga Tolong Agung yang memiliki hak pilih, yang datang ke TPS minimal 7,5% terpenuhi. Ketua Perguruan Tinggi, Ketua... Pelaksanaan pemilu 2019 yang digelar 17 April mendatang, menjadikan KPU Tolong Agung terus melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu pada stakeholder untuk menekan angka golput pada pemilu tersebut. Dalam sosialisasi ini, pihak KPU Tolong Agung menyampaikan tahapan-tahapan ataupun penyelenggaraan pemilu 2019, sehingga diharapkan stakeholder dapat menjelaskan kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, KPU Tolong Agung menargetkan 77,5% tingkat partisipasi warga Tolong Agung dalam pelaksanaan pemilu yang memiliki kesamaan target dengan KPU Pusat. Untuk memaksimalkan target tersebut, KPU Tolong Agung juga berupaya terus melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta dengan membentuk relawan demokrasi yang terdiri dari 10 basis yang tersebar di seluruh kecamatan di Tolong Agung. Jadi acara hari ini adalah kita melakukan sosialisasi kepada pihak stakeholder di KPU Tolong Agung tentang tahap-tahap ataupun penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Nah, tentu harapannya seluruh stakeholder yang ada di KPU Tolong Agung ini mengetahui serta memahami atas tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Harapannya lagi, mereka, teman-teman, semua stakeholder akan turut serta mensukseskan pemilu tahun 2019, khususnya di Tolong Agung dan tentu secara umum di seluruh Indonesia. Selain itu, Mustafa menambahkan hendaknya masyarakat mendukung penuh upaya pemilu dan menghindari adanya monipolitik.